Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan powerpoint berupa video berbingkai Pertama kita buka aja powerpointnya, terus kita buka blank presentation Buka file kosong seperti ini Ini dihapus aja Disorot Terus tekan bell Yang pertama kita lakukan Kita masukkan latar belakangnya Untuk memasukkan latar belakang disini bisa kita klik kanan format background Disini format background Di format background ini kita pilih picture or texture Berarti bisa gambar bisa texture Kita klik saja disini Kita pilih file disini Kita pilih file Disini background sudah saya download Kita pilih insert Di bagian pojok bawah ini Sebetulnya kita bisa mengatur tampilan dari gambar itu Untuk full ataupun sebagian Untuk penulisan judulnya saya percepat saja dan akan dibahas pada bateri lain Belum kita lanjutkan Jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat Karena subscribe itu gratis Langsung aja kita masuk ke materi yaitu membuat video pembelajaran berbingkai Kita bikin new slide disini Kita bikin new slide disini atau slide baru Kemudian kita masukkan dulu objek pembelajarannya secara lengkap Jangan lupa ini dihapus saja terlebih dahulu disorot Del Kita insert picture Materi untuk kali ini sebagai contoh adalah Pengenalan Daur hidup Ayam Berarti kita masukkan dulu objek secara lengkap Nah disini Akan saya Masukkan objek secara lengkap yaitu gambar ini Sebelum kita melangkah ke materi berikutnya Saya beritahukan dulu bahwa Gambar-gambar Ini bisa kita download di google Misalnya sangat mudah kita masuk aja ke google Disini kita tinggal Pilih saja gambar yang kita inginkan Misalnya Untuk wallpaper bisa kita tulis Nah kita pilih wallpaper anak paut Kita klik gambar Nah inilah wallpapernya kita bisa pilih Yang kita inginkan Nah misalnya aja ini Jika kita mau mendownload gambar Kita harus memilih gambar yang Besar Jadi dengan kualitas yang besar Itu bisa kita lihat pada Angka di pojok kanan bawah ini 2900 2961 x 1500 Berarti ini termasuk besar sekali Nah kita klik kanan Kemudian kita pilih save image Kayak gini Nah otomatis dia akan tersimpan Di download Kita tinggal save saja Begitu juga untuk frame Kita tinggal Kita tinggal pilih saja Jika kita menginginkan gambar yang polos Tanpa background Kita akhiri dengan png Kita enter Inilah frame frame yang bisa nantinya kita gunakan Kita juga prosesnya sama Kita klik saja Kita klik kanan Kita save dan pilih yang besar Begitu juga untuk gambar-gambar lain Misalnya Gambar ayam kartun png Png agar Yang tidak ada backgroundnya Saya klik Ini juga muncul gambar-gambar ayam Mendownloadnya sama Tinggal klik saja yang diinginkan Kemudian klik kanan Kita save Seperti itu Dia akan Tersimpan di Download Itulah cara mendownload Dari google Berarti kita tidak Akan kehilangan materi Jika kita Mempergunakan Google Kita lanjut lagi Kita sekarang menyisipkan Gambar Kita pilih insert Ini Terus kita pilih picture Disini langsung saja kita masukkan gambar yang sudah di download Ini Gambar ini bisa kita sesuaikan Bisa kita geser Kalau kita menerangkannya Secara langsung Kita bisa langsung dibikin full Seperti ini gambarnya Baru kita menerangkan sejenak Agar Masuknya lebih menarik Disini kita bisa membuat Animasi Animasi masuk Kita bisa mengklik ini Terus kita pilih animasi yang kita inginkan Nah misalnya Grow Turn Ini Berarti masuknya nanti seperti itu Itu membuat animasi masuk Namun jika Bu mau Menyesipkan video Pembukaannya Itu bisa kita kasih Jarak sedikit Seperti ini Nah seperti ini Nah disini untuk memasukkan videonya Mau di kiri ataupun mau di kanan Itu enggak masalah Misalnya disini Kemudian disini kita bisa menyisipkan Video pembukaannya Disini bisa di Insert Kemudian kita pilih Video Ini videonya kita klik Video on my pc Kita klik dulu disini Misalnya video penjelasannya Ini kita masukkan Saya crop ini Penjelasan tentang video Nanti akan saya jelaskan Pada materi berikutnya Soalnya pemasukan video Ini lebih efektif Jika kita mempergunakan KineMaster Yaitu dari HP Nah inilah videonya Kita bisa menjelaskan Dari Keterangan ini Kita jelaskan sekedarnya Misalnya Sekitar 6-10 detik Itulah cara memasukkan Video Pembukaannya Sekarang kita tinggal menerangkan Satu per satu Kita bikin Slide baru New slide Kita hapus saja ini Kita sebelumnya Kita memasukkan Sebuah frame Agar gambar lebih menarik Nah disini kita pilih Insert Picture Nah inilah kita masukkan Frame Frame bisa di download Di Google Nah kita masukkan frame ini Kita insert Jika kita mau menerangkan Itu bisa di sebelah Kanan sini Ini prosesnya sama Menerangkanya Namun jika tidak Kita bisa langsung Dibikin full screen Seperti ini Nah ini Full screen nya Gambar ini Adalah belakangnya Kosong Karena PNG Sekarang kita tinggal Memasukkan Datanya Atau item nya Satu per satu Kemudian kita masukkan Insert Sama Picture Kita mulai dari Telur Kita keluarkan dulu Telur Agar lebih menarik Keluarnya Bisa pakai Animasi Animasi Masuk Misalnya Ini masuknya Tapi dari Luar Untuk Merubah Pergeseran Kita bisa Memilih Efek option Nah ini Efek option Nah berarti Jangan pilih yang ini Tapi pilih yang ini Aja Biar efeknya Bisa dari samping Efek option Kita pilih dari Samping Seperti sini Nah berarti Seperti itu Jika kita Menunut sebuah Gambar Tidak selamanya Background nya Tidak ada Semacam ini Background tetap ada Putih putih Di luarnya Ini Nah Untuk menghilangkan Background belakang ini Di powerpoint Itu ada Yaitu Dengan Di format Atau menekan Double click Klik dua kali Pada color Ini Kita pilih Set Transparent color Ini Kita klik Kemudian Kita klik Pada area Yang akan kita Buang Warnanya Kita klik saja Nah Otomatis Dia warnanya Menjadi hilang Menjadi telur saja Berarti Kalau nanti Di preview Seperti ini Keluar dia Seperti itu Dia masih Berada Di belakang Layar Belakang Layar Ini Saya coba Dia keluarnya Dari belakang Agar Dia berada Di belakang Layar Ini Kita Klik Kanan Kita pilih Send to back Nah Seperti ini Berarti Kalau di preview Dia seolah-olah Dari belakang Layar Nah Seperti itu Tapi Pengoperasiannya Nanti Kalau sudah Jadi Kalau pengoperasiannya Dari awal Dia berada Di belakang Itu kita Susah mengkliknya Pengoperasiannya Terakhir Kita ini Yang ini Taruh ke belakang Berarti kita Taruh dulu Ini Send to back Biar Kita pada saat Kita mengklik Yang terklik Adalah Yang depan Ini telurnya Setelah itu Kita memberi Tanda panah Di sini kita bisa Menerangkan Pertama adalah Telur dan sebagainya Nah Kemudian kita Menyisipkan Tanda panah Di sini Di Set Di set Kita pilih Panah Yang ini Bisa Kita gambar Panahnya Nah Seperti itu Nah Kemudian Kita pilih Menyisipkan Lagi gambar Yaitu Gambar Insert Picture Gambar Menetas Misalnya Ini bisa diperkecil Ini bisa diperkecil Prosesnya sama Ini formatnya Dihilangkan Di color Pilih Transparent color Diklik saja ini Ini juga biar lebih menarik Dibikin animasi Bisa pakai yang lain Ini misalnya Jadi telur Setelah menjadi telur Ini panahnya juga bisa Dibikin Animasi Ini Biar dari kanan Kita Add Animasi Kita Di efeknya Kita pilih Yang ini Berarti dari ayam Menjadi Menetas Kemudian Setelah menetas Kita pilih Lagi memasukkan Lagi insert Picture Setelah menetas Dia menjadi Ayam Menjadi Ayam Prosesnya sama Di sini Color Set Transparent Nah Seperti itu Jadi telur Menetas Menjadi Ayam Seperti itu Kita kasih Tanda panah Lagi Insert Nah Seperti ini Variasi ini Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Mata pelajaran Masing-masing Berarti Mau Ada Mengerami Juga bisa Misalnya Disisipkan Yang ayam Yang mengerami Nah Ini Juga bisa Tergantung Bapak Ibu Menerangkannya Nah disini Saya cuma Menjelaskan Bagaimana Cara Pembuatannya Tergantung Bagaimana Kita Menerangkan Sesuai Dengan Materi Masing-masing Kita Habis aja Ini Nah Kemudian Disini Kita Akan Menjelaskan Mengenai Animation Panelnya Yaitu Pengurutan Urutan Keluarnya Nah Disini Pada Dasarnya Setiap Panel Ini Dia akan Muncul Setelah Diklik Berarti Disini Pada Dasarnya Disini Adalah Start on Click Berarti Diklik Baru Dia muncul Dan Urutannya Dari atas Ke bawah Dia Mengeksekusinya Panahnya Ini Belum Di Belum Pakai Animasi Nah Ini Sudah Pakai Animasi Ini Animasi Pertama Ini Nah Ini Jika Animasi Keluarnya Keliru Seperti Ini Ini Harusnya Pada Urutan Kedua Yang Ini Pada Urutan Kedua Kodia Pada Urutan Ketiga Kita Bisa Menaikan Dengan Disini Klik Yang Segit Ke Atas Kita Naikkan Ting Kemudian Telur Ini Berarti Benar Ini Kemudian Panah Lagi Panah Belum Ada Animasinya Kita Kasih Animasi Animasi Bebas Sesukanya Tapi Yang Ini Dan Panah Dirubah Kesini Seperti Ini Berarti Habis Ini Kiah Urutannya Ini Terus Ini Terus Ayam Ayam Animasinya Mau Berbeda Juga Bisa Seperti Ini Jelek Saya Kasih Yang Lain Ini Misalnya Jadi Ayam Ataupun Sama Seperti Ini Tapi Munculnya Dari Kanan Misalnya Seperti Ini Inilah Baru Urutan Urutannya Sementara Semuanya Adalah On Click Berarti Dia Akan Muncul Jika Diklik Nah Sekarang Kita Membuat Urutan Urutannya Disini Untuk Memunculkan Urutannya Memulainya Kita Klik Saja Sekitiga Yang Sebelah Kanan Telor Ini Dia Muncul Set With Previous Berarti Munculnya Bareng Pada Pemunculan Video Berarti Kita Klik Ini Ini Dia Muncul Pertama Terus Yang Kedua Panah Ini Muncul Setelah Gambar Keenam Berarti Disini Kita Klik Kita Pilih Setelah Previous Berarti Setelah Atasnya Nah Ini Sekarang Dia Lurus Atasnya Begitu Juga Untuk Yang Gambar Berikutnya Yaitu Gambar Menetas Nah Disini Juga After Previous Berarti Dia Berurut Terus Kemudian Panah Nya Juga Sama After Previous Ini Juga Sama After Previous Nah Berarti Sekarang Tanda Hijau Hizau Ini Selalu Berurutan Awal Akhirnya Muncul Ini Muncul Ini Dan Seterusnya Berarti Pada Saat Di Preview Nah Sebentar Ini Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Agar Ini Muncul Di Depannya Berarti Seolah Gambar Ini Berada Di Dalam Layar Ini Saya Kasih Keluar Dulu Yang Gambar Framenya Dengan Mengklik Kanan Kemudian Kita Pilih Bring to Fold Atau Membawa Ke Depan Nah Seperti ini Berarti Sekarang Layarnya Berada Di Depan Nah Kalau Mau Mengoperasikan Gambarnya Kita Untuk Sementara Kasih Ke Belakang Terlebih Dahulu Misalnya Ini Ayamnya Kelinglingan Kitiran Nah Kita Kasih Ke Belakang Dulu Ayamnya Kita Geser Ini Juga Bisa Kita Putar Seperti Ini Seperti Ini Untuk Menyesuaikan Baru Ini Kita Bring To Phone Seperti Ini Berarti Kalau Ini Di Slide Show Saya Show Ini Dari Slide Ini Saja Kita Klik Front Slide Kita Klik Nah Ini Seperti Ini Sekarang Mau Aturan Pemunculannya Jika Kita Mau Menerangkan Terlebih Dahulu Dari Masing Masing Kita Send To Back Dulu Send To Back Telur Misalnya Kita Menerangkan Beberapa Detik Untuk Telur Ini Nah Berarti Yang Kedua Yaitu Panah Ini Kita Kasih Jeda Nah Disini Untuk Membuat Jeda Kita Pilih Timing Berapa Waktu Yang Kita Menerangkan Jedanya Nah Disinilah Kita Bisa Memperkirakan Atau Menghitung Langsung Rekaman Video Kata Kata Yang Akan Kita Gunakan Bisa Kita Langsung Merekam Dan Kita Hitung Secara Langsung Misalnya Saja Tiga Detik Telor 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 Adalah Telor Misalnya Oke Berarti Disini Ada Jeda Tiga Detik Sebelum Muncul Panah Berikutnya Begitu Juga Ini Ini Bisa Tanpa Jeda Langsung Muncul Ini Kemudian Biarlah Langsung Muncul Untuk Panah Berikutnya Kita Kasih Jeda Lagi Tining Disini Tiga Detik Lagi Oke Berarti Dia Setelah Menerangkan Tentang Telur Meletas Baru Muncul Panah Setelah Itu Baru Muncul Ayam Berarti Kalau Kita Preview Slideshow Ada Jeda Telor Telor Adalah Telor Kemudian Telor Menetas Menetas Menjadi Pitik Dan Sebagainya Kemudian Menjadi Ayam Oh Ini Kurang Menjadi Pitik Ya Sebentar Saya Tambah Disini Ini Kita Geser Kebawah Disini Menjadi Pitik Terlebih Dahulu Berarti Kita Masukkan Gambar Pitik Insert Picture Nah Pitiknya Mana Ini Pitiknya Nah Ini Pitik Kita Insert Nah Ini Pitiknya Masuk Disini Berarti Pitik Terlebih Dahulu Baru Ayam Telur Kita Geser Sedikit Prosesnya Sama Biar Pitiknya Tidak Ada Begonya Kita Color Kita Set Transparant Color Kita Klik Saja Ini Nah Sekarang Pitiknya Sudah Tidak Ada Nah Ini Set Transparant Color Nah Inilah Pitiknya Nah Setelah Pitik Nah Ini Pitik Juga Kasih Animasi Dari Atas Misalnya Kita Kasih Animasi Kita Pilih Yang Dari Atas Sama Ini Cuma Munculnya Bukan Dari Bawah Tapi Dari Atas Seperti Ini Nah Pitiknya Muncul Kemudian Kasih Panah Lagi Kebawah Disini Misalnya Ayamnya Kita Kasih Insert Untuk Untuk Memutar Kita Bisa Kasih Putar Seperti Ini Nah Ini Kita Juga Kasih Animasi Animasi Yang 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 Lain Ini Juga Bisa Ayam Yang Sudah Dikasih Animasi Animasi Ayam Nah Ya Seperti Ini Nah Sekarang Kita Tinggal Mengecek Apakah Urutannya Sudah Benar Ini Kemudian Panah Kemudian Panah Muncul Nah Ini Setelah Panah Muncul Ayam Ayam Berarti Dia Naik Satu Nah Ini Keliru Berarti Muncul Panah Dulu Kita Naikkan Nah Sekarang Ayam Disini Belum Dikasih Set After Previous Nah Semacam Ini Begitu Juga Ini Set After Previous Berarti Setelah Ayam Nah Seperti Ini Agak Lebih Tampak Saya Tarik Dulu Ya Seperti Ini Berarti Total Waktu Yang Dibutuhkan Dia Adalah 12 Second Nah Ya Kita Bisa Mencobanya Apakah Sudah Sesuai Kalau Belum Sesuai Bisa Kita Perbaiki Lagi Maaf Ini Saya Kasih Bring to Front Terlebih Dulu Saya Kasih Preview Telur Telur Menjadi Menetas Menetas Menjadi Itik Itik Besar Besar Menjadi Itik Dewasa Setelah Itik Dewasa Ini Beserta Ayam Jago Saya Kasihkan Lagi Buat Bonus Yang Sudah Sama Ayam Jago Ini Nah Sebelah Sini Tinggal Pandai-pandai Kita Menerangkan Ke Siswanya Saya Kasih Transparan Nah Ini Berarti Untuk Menghilangkan Transparan Dengan Color Set Transparan Color Begitu Juga Jika Ada Background Ataupun Background Latar Belakang Ini Yang Mau Kita Hilangkan Background Dengan Set Transparan Color Nah Ini Saya Bring to Front Sekarang Sudah Bisa Di Slideshow Di Preview Inilah Untuk Materi Kali Ini Materi Materi Lain Bisa Dilihat Di Kolom Deskripsi Nah Kemudian Sekarang Bagaimana Mengekspor Ini Untuk Menjadi Sebuah Video Untuk Mengekspor Ini Menjadi Sebuah Video Disini Kita Pilih File Kemudian Kita Pilih Export Nah Disini Create Video Nah Inilah Di Dalam Create Video Disini Tertulis Dalam Satu Slide Itu Ber Akan Tayang Berapa Detik Disini Tertulis 5 Detik Disini Kita Kita Harus Mencermati Nah Saya Kembalikan Terlebih Duh Durasi Terpanjang Adalah Ini Durasi Terpanjang Adalah Slide Ketiga Nanti Teman Teman Bisa Membuat Slide Bisa Lebih Dari Tiga Mau Lima Mau Sepuluh Terserah Ini Contoh Saja Tiga Disini Slide Terpanjang Adalah Slide Ketiga Dengan Durasi Disini Bisa Diklik Sampai Berganti Menjadi Dua Baris Disitu Langsung Tertulis Bahwa N Yaitu 12,5 Second Berarti 12,5 Detik Satu Slide Dengan Slide Yang Lain Sebaiknya Di Perkirakan Sama Jadi Sebanding Misalnya 12,5 Yang lainnya Bisa 10,9 Biar Jedak Kosongnya Tidak Terlalu Panjang Nah Misalnya Ini Berhubung Ini Pendek Itu Bisa Dengan Cara Menggabungkan Ataupun Kalau Terlalu Panjang Bisa Dengan Cara Meng-copy Kemudian Di Di Parok Separok Separok Kalau Mau Menggabungkan Ini Biar Panjang Bisa Dikopy Semacam Ini Sama Ini Dikopy Kesini Nah Seperti Ini Biar Panjang Sedangkan Pengaturan Keluarnya Nanti Bisa Diatur Kemudian Nah Ini Di Pengaturannya Nah Berarti Disini Pembukaan Ini Start With Preview Terus Ini Diturunkan Ke Bawah Soalnya Judul Terlebih Dahulu Nah Terus Tinggal Judul Judul After Preview Atau Biar Sama Jadi Start With Preview Ini Juga Start With Preview Nah Ini Start After Preview Nah Disini Tampilannya Nanti Yang Ini Lupa Belum Saya Hapus Tak Hapus Dulu Nah Ini Jadi Pertama Muncul Ini Saya Slit Show Nah Ini Jika Terlalu Lama Nah Ini Kita Sesuaikan Bicaranya Nah Disini Kita Bisa Menggeser Ini Kita Ganti Menjadi Start With Preview Kita Sesuaikan Seperti Ini Misalnya Disini Sesuaikan Sesuaikan Dengan Teks Atau Kalimat Pembicaraan Yang Sedang Dikatakan Nah Kita Preview Lagi Nah Seperti Itu Nah Kemudian Video Dan Materi Mengenal Hewan Tulisannya Hilang Berarti Disini Tulisan Ini Menghilang Berarti Yang Ini Nah Kita Add Animation Menghilang 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 untuk memasukkan suara disini kita pilih insert ini insert kemudian kita pilih ini audio ini audio kita pilih record audio kita klik saja ini kemudian pada record audio kita bisa memberi namanya misalnya suara pembukaan untuk memulai perekaman kita klik tanda yang titik merah ini ini untuk memulai merekam jadi kita klik berarti langsung dia mulai akan saya coba klik selamat pagi anak-anak mari kita belajar bagaimana cara bertelur kalau sudah berarti kita klik yang tanda kotak kalau sudah selesai nah ini kita klik saja klik kemudian kita tekan ok otomatis disini pada bagian bawah sudah muncul suara nah ini suaranya berada di tengah ini nah kita bisa mengeser ke tepi tepi atas maupun bawah jika kita mau mencoba membunyikannya kita klik aja play anak mari kita belajar bagaimana cara bertelur nah ini kalau sudah berarti kita klik yang tanda kotak kalau sudah selesai nah ini kita klik saja ya seperti itu sekarang kita tinggal menyesuaikan berarti suara ini munculnya mau kapan dan dimana berarti munculnya dia beserta pembukaannya berarti dia kita naikkan ke atas dengan menekan panah atas ini nah otomatis dia tidak jika di klik nah disini tapi start with previews berarti start berbarengan dengan videonya nah jika kita preview maka disini selamat pagi anak-anak mari kita belajar bagaimana cara bertelur nah itu berarti dia langsung muncul keterangannya bisa disesuaikan dengan gambar-gambar yang dimunculkan setelah dirasa satu slide dengan slide yang lain itu jangka waktunya sama kita tinggal mengekspornya menjadi sebuah video nah disini kita pilih file ya kita pilih file ini file kemudian kita pilih export ini export kemudian kita pilih create video nah ini kemudian pada second span at each slide berarti durasi antar slide nya kita disana tadi sudah diketahui yaitu 12 second atau 12 detik berarti kita pilih 12 bisa 13 untuk spare berarti setiap slide nanti munculnya 13 detik setelah itu kita pilih create video kita klik aja create video ini nah disini kita disuruh memberi nama dari video kita kita beri nama aja video membuat video pembelajaran nah kita save nah sekarang dia sedang memproses pada penyimpanannya terima kasih telah menyaksikan jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat karena subscribe itu gratis tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel komputer menduk terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati